Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Raunja dan kali ini kita akan main Minecraft lagi Oke jadi dari video kali ini kita akan melanjutkan survival series episode ke-47 Bersama Mas Delu lagi teman-teman Turun dari langit ya kan Ngapain Mas Delu ini ya? Kan udah punya elitra, kenapa nggak dipakai coba ya? Oke teman-teman, jadi episode kali ini berhubung ini adalah episode terakhir bulan Ramadan Dan terakhir juga kita melakukan challenge puasa Jadi biar tambah berkah, kita akan membuat masjid di kota ini Dan kemarin juga ada yang request katanya suruh buat masjid di suwir ya Oke kita buat Dan untuk bahannya yang disini masih sama seperti rumah modern Yang pasti selalu ada quartz untuk pengganti konkret ya kan Oke dan langsung aja kita ke videonya Let's go Oke teman-teman, dari sekarang aku berada di depan rumah dan ini shadersnya Menurut kalian ngelag nggak sih? Menurut saya lumayan ngelag ya Tapi ini render desainnya udah lumayan ya Jadi, jadinya seperti ini Oke dan disini aku banyak tugas Tapi udah selesai kayaknya ya Disini aku udah bakar quartz Dan juga aku udah buat smooth sandstone ya Seperti ini Dan mungkin kita ambil aja sekarang Karena ini adalah bahan-bahan untuk membuat bangunannya ya teman-teman Apa Mas Delu? Punya nggak sepatu baru? Mau hari raya ya? Ternyata Mas Delu udah nyiapin sepatu baru ya orang emas Waduh, gila banget sih Mas Delu Udah pake peci lagi ya Parah, parah Beli di mana Mas Delu? Siapa? Oke siapa jualan baju baru ya? Oke mantap Bentar beli ini punya saya Mas Delu Mas Delu parah banget nggak beliin punya saya ya Aduh, saya nggak pake baju baru Mas Delu Oke teman-teman disini aku juga udah menyiapkan bahan-bahan lainnya ya Yang seperti kayu dan stone Terus ada yang lainnya juga Oke dan lumayan banget aku udah mendapatkan banyak bahan-bahannya seperti ini ya Ini lama banget nyarinya parah ya Apalagi ini quartz pusing banget Soalnya aku nyarinya ke dalam tanah ya kan Dan sekalian aku juga mendapatkan ancient debris ya Lumayan ada tujuh Tapi kita nggak akan menggunakan netherite-nya dulu Kita akan membuat bangunannya terlebih dahulu ya teman-teman Oke dan mungkin langsung aja kita ke TKP Ayo Mas Delu cepet Mas Delu Nah oke nggak terlalu lag Lumayan lumayan Oke dan disini belum rata lantainya ya seperti ini Kalian bisa lihat sendiri Dan sekarang kita akan menutupinya memakai dirt dulu ya Biar lebih rata ya teman-teman Oke lumayan dan kita sudah membuat lapangan seperti ini Dan sekarang mungkin kita akan memindahkan juga kasurnya disini Biar nggak ada monster Dan juga mungkin biar cepet aja lah ya Nggak perlu bulak-balik ke rumah ya kan Mas Delu ambil kasur Mas Delu Lah Ya ampun Kok bisa di dalam Ya elah gagal ini Patusan ke jalan-jalan Ya ampun dah Harus digunuh dulu dah Lah Mas Delu ngapain Mas disini Woy ambil kasur Malah males ya ampun Nih kasih tors dulu Yaudah lah saya ngambil Parah banget Mas Delu Oke dan kemarin kasur kita tuh berada di Honey Farm ya Oke ini dia Kita lihat juga lebah-lebahnya Oke masih pada gembiranya seperti ini Dan masih bekerja juga semuanya Kita lihat Baru ada 6 ya kan Saya jarang juga AFKin nih teman-teman Nah terus untuk disini Mungkin disini seperti ini aja Kita cuma ngambilin Honeycomb-nya Berarti kita akan tidur dulu disini ya teman-teman Ayo Mas Delu cepetin ke sini Mas Delu Oke teman-teman selamat pagi Kita lanjutkan kembali Oke dan sekarang kita ambil kasurnya Dan kita pindahkan ke sana ya teman-teman Oh iya nih Mas Delu Gimana cara ngebunuhnya Jombie-jombie jangan pukul saya Jombie Saya mau bunuh dulu disini Aduh Kok kena sih Mas Delu itu bunuh Mas Delu itu bunuh Malah foto bersama ya kan Oke teman-teman langsung aja Kita mulai membuat bangunannya Ya oke let's go Dan kita juga lupa sahur lagi ya Ampun Nggak apa-apa ini mungkin hari-hari terakhir puasa ya Jadi kita harus kuat teman-teman ya Mungkin dimulai dari sini aja ya teman-teman Oke dari sini ke depan kita tambahkan 18 blok lagi Jadi 19 blok ya teman-teman Lalu ke kanan mungkin kita akan menambahkan 22 blok lagi Dan oke udah sampai sini langsung aja kita hubungkan Jadi polanya seperti biasa kotak ya kan Oke kita sudah membuat polanya kotak seperti ini Dan langsung aja kita tutupi bagian tengahnya ini Menggunakan papan kayu cemara ya teman-teman Oke teman-teman dan finally kita sudah membuat lahannya seperti ini ya Atau alasnya Waduh luas banget ya parah ya Parah banget ya Mas Delu malah ngapain mas Delu ya Oke dan sekarang mungkin di sisi sini kita tambahkan tangga seperti ini Kita ikut aja polanya Nah oke sampai sini Baru untuk di sini kita tambahkan smooth squat ya Dan oke sampai sini Tapi selanjutnya kita akan meninggikan smooth squat ini sebanyak 3 atau 4 blok ya 4 blok lagi mungkin ya Oke 1, 2, 3, 4 Oke Oke dan finally kita sudah membuat seperti ini ya untuk top awalnya Dan mungkin top selanjutnya kita akan membuat bagian ruangannya Karena ini baru bagian halamannya aja ya teman-teman Nah di tengah sini kita akan membuat bagian tengahnya atau bagian ruangannya Dan mungkin ini udah gelap juga Sebentar lagi kita akan buka puasa dan kita akan tidur ya teman-teman Oke teman-teman selamat pagi kita lanjutkan kembali Ya ampun Mas Delu ini Kalau masa tidur cepet banget ya Dari tadi gak mau gerak Kalau tidur gerak parah banget emang Oke dan seperti yang saya katakan kemarin Kita akan membuat bagian tengahnya atau bagian ruangannya ya Oke mungkin dimulai dari sini Kita jaraki sebanyak 4 blok Lalu di sini kita tambahkan sebanyak 16 blok mungkin ya 2 ke 4 Nah kita jaraki aja kesininya 3 blok ya Kesini juga 3 blok Nah jadi udah sama Dan terserah juga kesana kita tambahkan 16 blok lagi Oke disini juga udah berakhiran 3 blok ya sisanya Dan langsung aja kita hubungkan kesana teman-teman Dan mungkin untuk di bagian sebelah sini Kita hancurkan smooth quad ini Jadi masih ada stock lagi ya Kita akan mengubahnya menggunakan stone juga ya Biar sama Jadi stone ini sebagai pengganti warna abu ya kan Kalau bikin konkret males teman-teman Dan akhirnya polanya jadi seperti ini Setelah selanjutnya kita akan meninggikan pola ini Pola yang tengah ini Mungkin lebih tinggi dari sebelah ini ya Karena kita akan membuatnya 2 lantai Dan mungkin untuk polanya sama aja Jadi kita langsung aja tinggiin sebanyak berapa blok ya Oke sekarang kita coba dulu deh Mungkin yang pertama disini kita buat dulu lantai yang pertama Mungkin tingginya itu sebanyak 4 blok Nah mungkin sejajar dengan ini ya teman-teman Dan mungkin untuk ke atasnya kita tinggiin sebanyak Mungkin 5 blok lagi ya 1, 2, 3, dan sekarang mungkin kita akan sejajarin semua pola stone ini ya teman-teman Oke teman-teman kita sudah membuat bangunannya seperti ini teman-teman Waduh ini gede banget ya parah emang Oh iya dan kita juga belum membuat tangganya teman-teman Tangga stone ya Jadi kita harus sisakan beberapa Oke disini ada 16 oke lumayan Oke sekarang disini kita akan membuat pintunya Tingginya 2x4 seperti ini Dan di atasnya kita buat tangga terbalik seperti ini Oke jadinya seperti ini ya Lalu kita jaraki 1 blok dan kita buat sama seperti tadi ya Oke dan pintunya mungkin 8 dulu aja Karena tangganya belum ada ya kan Kita kekurangan stone lagi Kita harus balik lagi ke rumah Dan mungkin langsung aja kita tidur ya teman-teman Karena ini udah gelap Ntar banyak monster lagi ya Belum dikasih torch Oke teman-teman selamat pagi Kita lanjutkan kembali Dan sekarang kita akan membuat atap yang pertama ya teman-teman Yaitu atap yang lantai ini nih ya Disini kita akan menggunakan smooth sandstone Kita ambil aja semuanya Dan semoga ini cukup ya teman-teman Karena kita akan membuatnya 2 lapis Oke dan langsung aja kita naik ke atas Dan dimulai dari sini ya teman-teman Dan mungkin kita akan membuat pola luarnya dulu ya Jadi nanti kita tinggal menutupi bagian tengahnya ini Oke teman-teman untuk polanya jadi seperti ini Tapi mungkin ini kayaknya kurang cukup ya Bahan-bahannya Jadi mungkin kita akan langsung aja tutupin atasnya Dan untuk bagian sini mungkin nanti aja lah ya Kalau ada bahan lagi Aduh kita gak ngambil banyak sandstone-nya teman-teman Ya ampun Yang penting ada aja lah ya Oke dan langsung aja kita tutupin semuanya ya teman-teman Oke teman-teman Dan jadinya seperti ini ya Waduh ini bagian dalamnya Ya ampun Gak banget gitu loh Merosakan sekali desainnya Soalnya disini cuma ada 3 stack lagi Kayaknya gak akan cukup nih ya Karena disini aku akan membuat variasi Jadi mungkin sandstone ini dibutuhkan ya teman-teman Dan tahap selanjutnya kita ke atas lagi ya teman-teman Kita ngapain ke bawah lagi ya Oke semoga aja kali ini cukup ya teman-teman Karena mungkin disini juga kita hancurin bagian ininya ya Karena kita akan ubah juga menggunakan tangga Jadi lebih seperti atap biasa gitu Oke dan akhirnya kita sudah membuat atapnya seperti ini ya Dan Mas Delu baru balik lagi Mana aja dah Mas Delu Gak ngebantuin ya Oke dan sekarang mungkin kita akan buat jendela-jendela kecil Di sebelah sini mungkin ya Dua blok-dua blok kayak gini Dan mungkin dimulainya dari sini mungkin ya Nah Aduh berarti kita salah dong Aduh ini gimana ini Banyak banget tambalan ya elah dong Harusnya kita nambahin dulu siktos ya ampun deh Tapi ini biayanya pasti mahal Karena ini efeknya udah banyak banget yang ada di dalam pickaxe-ku Mau ditambahin efisiensi 5 juga mahal banget teman-teman Oke dan sekarang kita butuh tangga batu Kita berarti harus balik dulu ke rumah ya Dan oke mungkin sekarang kita tidur dulu Mas Delu Tidur dulu Mas Delu Sekalian kita juga akan membuat pilar blok ya Oke 48 lumayan Kita buat aja semuanya Karena kita gak butuh apa-apa lagi Buat si quartz ini Kita butuhnya cuma pilar-pilar doang Mas Delu kasur saya mana Mas Delu Ya ampun dah Di pohon mandi Ya ampun dah Aduh lupa makan lagi ya elah Malah yes gak pernah puasa dasar ya Puasa woy sekarang hari terakhir puasa Puasa kalau gak puasa Awas banget ya Jangan itu woy simpen dulu makanannya Sekarang kita akan membuat pilar-pilarnya terlebih dahulu ya teman-teman Dimulai dari sebelah sini Apa sebelah sini ya Mungkin sebelah sini aja Nah kita buat seperti ini Tuk yang pertama disini 1,2,3,4,5 Mungkin jaraki sebanyak 5 blok Lalu di sebelah sini kita jaraki sebanyak 5 blok lagi Minta apa? Minta duit apa? Belum lebaran woy Udah minta duit aja ya kan Parah banget Belum juga kerja Udah minta THR ya kan Dan selanjutnya kita naik ke atas Dan di atas sini kita tambahkan tangga seperti ini teman-teman Oke dan Uh pas banget Oh enggak masih ada 6 ya Oke teman-teman dan sekarang kita akan tidur dulu Besok kita akan membuat kubahnya ya Udah udah buka puasa deh kemarin Mastilu aja belum buka puasa ya Mastilu please jangan mainan kasur apa woy Ih dilemparin ke pohon mulu ya Merasakan sekali ya Oke teman-teman selamat pagi Kita lanjutkan kembali Dan sekarang kita akan membuat kubahnya ya teman-teman Nanti sholat Iya sholat Buat apa bikin masjid tapi gak disolatin ya kan Aku udah pake peci Iya tadi pake peci tuh Anu putih ya Oke dan sekarang kita naik lagi ke atas Dan disini tuh seharusnya memakai smooth stone lagi teman-teman Yaudah mungkin ini adalah hari yang tidak beruntung ya teman-teman Mungkin kita seharusnya itu harus jangan terburu-buru ya Jadi mungkin sekarang kita akan mengumpulkan lagi cobble stone Dan membuat smooth stone ya Oke teman-teman finally kita sudah membuat atapnya seperti ini Menggunakan stone yang akan sangat merosakan sekali Kita harus mendapatkan dulu cobble stone lalu dibakar ya kan beberapa hari ya kan Dan sekalian juga kita mengambil barang-barang lainnya ya kan Semoga ini udah cukup Gak akan bulak-balik lagi ya kan Dan ini mas Dilo kemana lagi ya tadi baru wantuin Tapi langsung kemana ini ya Aduh tadi katanya mau jadi imang masjid sih Oke dan sekarang kita akan langsung membuat kubahnya ya teman-teman Yang pertama kita akan mencari dulu tengahnya Karena disini kita akan membuat bagian bawahnya dulu Oke mungkin tengahnya disebelah sini Dan kita akan membuktikannya dengan cara mendapatkan blok ke sisi-sisinya ya Nah berarti ke sisi-sisinya itu 6 blok ya teman-teman Dan oke kita sudah membuat plus seperti ini Tapi selanjutnya kita akan membuat polanya ya teman-teman Dimana dari sini kita akan menambahkan 3 blok Dan juga disebelah kirinya kita tambah 3 blok juga Jadi semuanya 7 blok ya Lalu disini kita tambahkan 2 blok miring seperti ini Dan disini kita tambahkan 3 blok lagi Disini juga 3 blok jadi 7 blok Dan pokoknya kita akan buat seperti itu lagi Sampai terhubung ya teman-teman Oke dan kita sudah membuat seperti ini Dan untuk tengahnya aku udah rapikan seperti ini Tapi selanjutnya kita akan membuat pola bagian dalamnya Karena di depannya kita akan membuat tangga terbalik ya teman-teman Jadi ini biar mudah aja untuk memasangnya ya Oke dan sudah seperti ini Terus selanjutnya di depannya kita buat tangga terbalik ya teman-teman Seperti ini menggunakan tangga sandstone ya Untung aja masih ada ya kan Ini blok sandstone-nya dari Mas Delu ya Untung aja Mas Delu masih nyimpen beberapa stack ya Oke dan mungkin udah jadi bagian bawahnya Terus selanjutnya kita akan membuat inti kubahnya ya teman-teman Oke let's go disini kita akan membuat kubahnya itu menggunakan kayu cemara dan kayu ek Karena apa? Karena aku akan membuat warnanya itu berbeda dari yang warna lainnya ya Jadi pada awalnya aku mau pakai blok prismarin Karena kita belum menemukan Ocean Temple atau belum kesana Jadi kita akan menambahkan blok yang seadanya aja lah ya Oke dan aku juga akan timelapse aja Karena mungkin ini sama aja Dan kalian juga kalau mau buat kubahnya Kalian bisa lihat langsung aja di Ngabubuild ya kan Oke kawan dan final kita sudah membuat kubahnya seperti ini ya Dan seperti biasa kita akan membuat menara di atasnya Nah disini kita tambahkan 2 blok sandstone Lalu di pinggirnya kita buat tangga terbalik seperti ini Lalu di atasnya aku akan membuat lebih mancung lagi dengan menggunakan cobblestone wall Lalu ditambah fence Dan juga yang terakhir kita tambahkan enro Oke dan jadinya seperti ini ya kan Waduh mantep-mantep Dan mungkin sekalian ke bawah disini mungkin kita akan membuat hiasan-hiasan lagi ya teman-teman Biar lebih bagus Oke teman-teman jadi di setiap sudut seperti ini kita akan membuat seperti ini juga Seperti menara yang di atas ini Tapi atasnya itu gak mancung seperti ini Aku akan menggunakan lentera doang ya Oke dan langsung aja kita buat Nah jadi kita buat seperti ini Sama lalu di atasnya kita tambahkan lentera Oke dan jadinya seperti ini ya Ini kayak bunga apa ya Bunga yang lagi mekar gitu loh Dan terus lanjutnya kita akan membuat di sudut yang lainnya juga ya Oke dan finally kita sudah membuat seperti ini ya Eh jangan jatuh Dan disini juga kita akan membuat pencahayaan seperti ini Tapi gak terlalu sama ya teman-teman Disini lebih simpel Untuk yang disini kita tambahkan satu blok Lalu ditambah ding-ding cobblestone Dan juga lentera di atasnya Oke jadinya seperti ini aja Dan kita juga akan membuat di sudut yang lainnya Oke dan terakhir mungkin disini aku akan membuat sebuah palang untuk nama masjidnya ya teman-teman Disini kita tambahkan dua baris kuarsa halus Dan mungkin berapa kali ya Mungkin delapan kali Oke ntar kita pikirkan dulu namanya apa ya Oke dan sekarang mungkin kita akan tidur dulu Tapi di bawah banyak banget monster ya kan Ya ampun Oke teman-teman selamat pagi Kita lanjutkan kembali ya teman-teman Dan terakhirnya mungkin kita akan membuat bagian dalamnya Atau interiurnya ya teman-teman Oke di tengah sini aku akan melubangi Untuk jendela gitu Jendela yang lebar seperti biasa Setiap membuat masjid Aku selalu buat jendela seperti itu ya Lalu ditambah glass berwarna putih ya teman-teman Ini bakas dari pabrik sih Dan terakhirnya seperti yang aku bilang tadi Di awal aku akan membuat masjid dengan dua tingkat Jadi mungkin kita akan membuat tingkatan selanjutnya ya disini Ini masih tinggi juga Tapi untuk keatasnya mungkin kita akan membuat tangga dulu ya Masa ya kita harus terbang dulu ya kan Oke kita akan membuat tangganya mungkin di sebelah sini aja lah ya Yang ini soalnya ketutup kayak gini Jadi ini mungkin kita akan tutupi juga Dan oke nyampe atas ini Lalu di bawahnya mungkin kita kasih tangga terbalik Dan untuk yang disini untuk menghemat Mungkin kita kasih aja block smooth quartz ya Ini yang masih ada Selanjutnya disini kita akan buat pilar-pilar Oke dan sekarang kita akan membuat lantai duanya ya teman-teman Mungkin kita akan membuat polanya terlebih dahulu Oke dan kita sudah membuat seperti ini Tab selanjutnya disini biar gak ada yang jatuh ya kan Kita tambahkan panel kaca sebagai pembatasnya ya kan Oke dan lantai duanya udah jadi Kita tinggal menambahkan pencahayaan aja ya Lalu di bawah juga kita samain aja Dan di sebelah sini aku akan membuat pintu kaca Jadi disini sisinya kita tambahkan panel kaca seperti ini Dan disini juga aku belum membuat kamar mandi dan tempat dudunya ya Oke mungkin sekarang kita akan buat dulu Pertama-tama di sebelah sini aku akan membuat tempat barang-barang masjid Kayak gitu lah ya Pokoknya di sebelah sini suka ada pintu kayak gitu Kayaknya tempat barang-barang masjid gitu ya Dan untuk di sebelahnya kita akan membuat kamar mandinya teman-teman Untuk kamar mandinya mungkin ukurannya kecil banget ya Disini kita jeraki aja 2 blok Dan jadinya seperti ini ya Dan mungkin disini cuma cukup pintu dan juga WC-nya ya Waduh Sepit banget ya kan Oke dan tersebutnya disini kita akan membuat tempat dudunya ya Tab pertama disini kita hancurkan dulu sebanyak 2x5 Nah jadi disini kita bisa merasakan angin sepoi-sepoi saat wudhu ya kan Oke mantep Lalu di sebelah sini kita tambahkan quartz block Mungkin tingginya 2x3 ya Lalu di depannya kita tambahkan pembatas air ya kan Memakai lempeng Dan jangan lupa kita buat tuas ke bawah sebagai kerannya Oh my god Ya ampun parah-parah Untung aja kamu gak meledak Parah ya Monster masuk ke dalam Bukannya sholat malah ngagetin ya kan Dan kayaknya di depan sini masih rada gelap Jadi aku akan membuat pencahayaan lagi Empat mungkin Oh my god Woy parah banget ya Ampun dan ini banyak yang masuk dari luar Ya elah Dan ini satu lagi Ya elah Nah kita buat rangkanya seperti ini Lalu di bawahnya kita tambahkan lentera Dan jadinya seperti ini Oke untuk di pilar ini Biar gak terlalu polos Kita tambahkan tangga seperti ini Tangga terbalik ya Nah jadinya seperti ini Kita buat di setiap pilar Oke jadi seperti ini Tapi ini masih polos juga ya teman-teman Mungkin di tengah sini kita akan membuat Spanduk warna-warni ya Atau kita akan membuat Mungkin aku akan membuat warna kuning Karena spongebob warnanya kuning ya kan Oke dan jadinya seperti ini teman-teman Ini kayak ada berita kematian aja ya Ada berita kuning gitu Ini jadi ceritanya itu menyerupai warnanya gitu ya Warnanya kan cerah Jadi kita tambahkan warna kuning aja Sebagai emas-emas kayak gitu lah ya ceritanya Dan satu lagi kita akan membuat Spanduk warna putih ya teman-teman Tapi disini biasanya Mas Delu yang suka ngasih nama Ngasih nama orang Kasih nama mob ya kan Yang lainnya juga Tapi sekarang malah kemana lagi mas Delu ya Dan untuk mejanya atau loomnya kita tambahkan 2 blok disini Jadi seperti ini Lalu kita tambahkan 10 step door diatasnya Jadi seperti rak Oke dan ceritanya ini tuh kayak tempat penyimpanan Alat-alat ibadah hai gitu lah ya Oke dan langsung aja kita akan membuat namanya ya teman-teman Untuk namanya mungkin berapa huruf ya Antara 8 sampai 7 lah ya paling panjang Jadi namanya apa ya Bentar Pertama aku akan membuat sebuah huruf A Dan pokoknya kita akan membuat semua hurufnya Oke dan finally kita sudah membuat nama masjidnya seperti ini ya Oke udah mantep Kita tinggal memasangnya di atas Oke pertama-tama disini kita jaraki sebanyak 1 blok Dan kita buat tulisannya di sebelah sini Oke ini dia namanya Alhuda ya teman-teman Oke kelihatannya seperti ini Oke dan sekarang kita lihat di bawah ya Keliatannya seperti apa Nah ceritanya kita lagi jalan disini ya Lagi jalan disini dan kelihatan masjid Oke waduh terang banget Tapi tulisannya ini gara-gara di rendersitannya ya Ampun dah sorry banget Tapi kelihatannya masjidnya udah mantep banget ya kan Cerah banget Warnanya udah mantep juga Colorful Oke dan pokoknya Indah banget ya Oke guys segini lagi video untuk kali ini Semoga kalian suka dan merasa terhibur Tadi kita sudah membuat masjid Dengan nama masjid Alhuda Dan masjid ini tuh ukurannya lumayan besar ya kan Udah makan berapa hari kita membuatnya Tapi untuk desainnya lumayan simple lah ya Oke guys kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like-nya Dan jangan lupa untuk aktifkan jenis Dan ototifikasi oleh ada video baru Kalau kalian bisa saran atau pendapat Untuk membuat video selanjutnya Kalian bisa berkomentar di bawah ini Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman kalian Agar teman-teman kalian bisa nonton video ini Oke guys Terima kasih See you and stay awesome Ta-daaam Terima kasih